Ibadah yang mengharap-harap dengan menikmati Allah Untuk mengharap Allah, mengharap-harap dan mengharap Allah Mengharap-harap Allah, mengharap Allah Berarti akan senang Allah Orang mengharap Allah, tahu apa? Senang Allah Itu mengharap-harap dan mengharapkan itu berarti senang Ibadah dalam keadaan senang yang tidak ada dalam keadaan takut jadi pesan kepada Allah, polisi, tukang, ngatur, tukang, si minyak karena ini ke dasar pulau, pulau sering didawih jadi orang yang mau mikir utang, mikir macam-macam ngaji jadi tahanis, ini mau sumpah kok, ngaji jadi tahanis ini penting kalau terangkan, seorang ini sepilih tapi tenang, misalnya tidak tenang-tenang ya, ngaji juga ngenang orang yang menghanti maksiat, misalnya di lodang hutan semuanya berdua atau maksiat atau orang mesti murga boleh senang boleh senang, murga ragu itu senang saya ada orang yang menghatiin itu semua orang senangnya di Allah terus dengan senternya, ngaji senang kalau kitab balalan ngalong youtube, gak paham dosoan, senang akhirnya orang dugem, orang pelaku ini mereka sudah senang sampai keadilan sebab itu hakikat yang ada yang ada yang menghatiin itu orang yang menghatiin maksiat, mereka sudah senang mereka menghatiin maksiat, mereka sudah senang saya itu orang sudah senang sampai keadilan kecuali nangisnya nangis senang, nangis wali-wali nangis senang senang kan ya bisa nangis tapi beda kan, nangisnya itu didulok asem nangis kiri, ketakutan itu beda jadi wadah-wadah nangis tapi saya didulok ya rasanya apa? beda, nangis senang itu apa? beda ini sihri ini kena apa, nikmati ta'ati Allah daruh bantu fadillah wadhu rahmati bagi dairika fahli afroku walladhina amanu asyadu walladhina amanu asyadu orang itu menghatiin maksiat, itu boleh rasa senang kalau mau diknewis senang di ta'at, tentu usraf utama siat, terus umumit yang soleh-soleh sinau senang, terus kalau mau langit ini senang sampai ngaji ya senang paling enggak saat ini juga kita enggak masyiat, mereka senang nikmati ta'at ini ta'at yang belajar kita berada di ulama-ulama wa'idah batu roji afdollu nihwala badimahabdillahi vokal ko'ef jadi maka kami roji, sehingga ada para pengirannya itu sendiri maka kami ko'ef ini ada rocang kemelek, maka kami wongaji iso bujuh tapi ini bukan sih iso nah, dasar gue bisa di atas reso nangis jadi kita aleh nong, daripada reso nangis mergulah di atas jadi kita aleh nong, daripada reso nangis mergulah di atas reso nangis nangis, jadi tak penculat nangis jadi tak penculat nangis karena kewani aku sudah so gede maka mati atas maka mati atas, langsung penculat nangis maka kami rojak wong dilakukan ini maka mati atas, dari kemalaikat arwa kita ketika ayat ditambah kita ketika ayat ditambah kita ketika ayat ditambah namun itu jadi ini ada orang dikongkorn majikan ngelakoninya merga pedi berarti menyebati majikan itu kaya polisi sing sadis, kaya majikan sing sadis ada orang dikongkorn majikan menurutnya merga menyebati majikan ini abian tidak menurut itu dikei apa paling tidak akan menstatuskan majikan itu abian tukang ngekei, tukang memberi dermawan romat tapi kalau ngelakon ini merga pedi berarti dia menganggap majikan ini motoriter tidak toleran itu malakon ini berarti ibadah kronos ini berarti kronos ini berarti menyebati Allah apa? keren, tidak toleransi paham ya paham ya, otoriter tapi karena ibadah Allah kronos senang berarti harap-harap apa? harap-harap keandang, harap-harap keandang menyebati Allah apian jermawan, yang menurut juga tapi senang menyebati Allah apian karena tidak akan menyebati untuk memperopisi yang tidak melihat maka akan menyebati Allah tapi tidak mungkin jika mereka kering, tidak sesuai cermuman menyebati Allah berarti kering, tidak akan menyebati tapi mereka tidak mungkin mereka tidak mendukung terlalu pendukung harus mengaku sekarang mau kalau dibukas-bukas bisa usah melepuk sama yang berlaku bisa usah bisa usah menggunakan orang tidak usah menggunakan itu langganan untuk kumpul saya ini ATLE tidak langganan untuk diskon jadi tidak melapik apa itu seolah-olah tidak mengharap dari pengguna tidak usah tahu benar mengajikan itu dengan menganggur tidak usah jenis tidak usah senang senang agak takjil tidak usah senang berarti tidak usah ada masalah orang usah tidak usah senang tidak usah perintah Allah kemarin tapi untungnya Allah maklumnya orang usah tidak usah tidak usah yang ada usah rakyat iya berarti tidak usah hukum jadi berada yang menanggungkan tidak usaha ngga usah tapi Allah saya mengalami maklumnya tidak usah 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 ini boleh, karena itu silsilai gitu, sarokku nggak mau ya senang guru-guru gitu babak bapak-bapaknya gak pundut gitu, bapak lu sering dicoba nopo-nopo sarokku lah peranginnya gitu bapak dia senang bukti rito nih kodok, ya bukti suku ileng-ilingnya tapi nggak ngelung, kalau itu tengah merdiwian mau kadang misalnya dicokot nyamuk tapi kasurku lah kok rusuh, kadang ngelung gremang, tapi nggak ngelung ini ya kerajaannya Allah, aku turun yang bunyinya Allah, aku turun yang fasilitasi Allah kalau kamu mau kamar rusuh, kamu gremang, jadi tak terbasi, tak terbasi niatku rakrono ngelung rusuh ngelung rusuh ngelung, sehingga ada yang nusuh, anakku yang ini ikutan, nanti daftar waliku gampang aku nompok ya gampang, kalau aku KPU nompok ya, nggak usah bayar kan, pokoknya saya memenuhi syarat nggak usah partai-partainan, ya wali ya partai-partainan, wali atop, wali autat, wali agdal, wali hujabak, wali atfal paling mungkin kayaknya itu mau bu wali atfal jadi wali anak-anak itu wali senangnya dolanan, nggak tau mikir rizki, nggak tau mikir duwe, maka-maka kalau itu pengirannya orang mikir duwe, kalau cacilik dolan mulai makan cacilik dolan rusuh mulai ada yang ngedusi, jadi wali apa? atfal ini sebut wali atfal, wali anjab, wali satu tapi jadi wali atfal itu sudah gagal, orang ngayu senang, cacilik, orang ngayu senang jadi sudah gagal, sudah jelas gagal, berarti tidak mungkin ke jalur atfal, ya jadi orang ngayu senang dong, orang ngayu senang dong itu cacilik dolan satu-satu suklah mereka suka, orang ngayu senang, anak-anak itu udah kira , wali tufuliah, ini dungu punya mu'n habid jug oke kacilik dolan rusuh ga dusih lagi rusuh ga ada yang ngebah, itu tufuliah, biaya ya dayilah dia merasa anak-anak didepah ada wali autat yang ditadih paduk bênin, agak bunyapiti fiksa Allah, Allah ngilimi ada paduk duni orang siapa kuasa, siapa khusuk, siapa senang, bingiran Allah rahmatullah dan itu mahallunazurillahi arti orang yang paling dipertimbangkan Allah di bumi selagi orang ini masih kerasan di bumi Allah mau mengadap kampung itu Allah mengikir gak sih, itu ini wali Allah ada wali kutu ada wali nujabak, malah jangan wali yang cerdasar oleh kutu itu mengikir agamanya misalnya kalau masyarakat nah itu era politik terus politik di kelonggol gak goyai bengok-bengok, gak kebijakan dia mesti awur-awur ada orang sufi, orang Jakarta mau politik belakang karena Jakarta memimpin Al-Hok, memimpin orang muslim, gak goyai akhirnya gilin politik, tapi orang gilin korupsi, itu jenis wujabak nah itu memang lebih berat lagi itu halim fakh, halim politik itu yang disperjabil qadir illa ana ta'u wah ilmal ulama' wah ikhmat al hukama' wa siasat al mulut hal ini cukup strategi politiknya cukup kalau ngentikan tentang hikmah juga cukup maka kemungkinan itu yang atfal tadi itu yang wali anak-anak tapi kan ada status yang membatalkan keatfalan anda ya aku mau, kalau ngayu seneng rauh juga, cacilah orang ini cacilah yang ada keran juga seneng dulanan pasir, seneng dulanan godong aku ngeri gue seorang itu gendeng lagi, orang wali anak-anak oke milih ini, milih ini aku mau ada partai politik ini bapak ini mau anak-anak, anjak, sadar, wujudnya aku lho daftar KB, masih ditempon di tadi, tadi apa formulirnya itu juga KB bonggho sing wangif takut dunyau tapi kuncinya dunyau, kuncinya seneng dunyau itu asyap karena saya mau ada asyibak, saya mau ada asyibak, karena saya mau ada asyibak itu warak uang nanti ke dunyanya, mereka mau makan itu warak, apa-apa itu kepengen luah, warak makanya apa-apa kepengen luah ke hetkik, baru kita mau makan, mati, sebut aku mau dengungi, berapa akan urusan-urusan itu kita bisa sifat bahara aku yang berlaku datang di akhirat ini adalah jidah yang sudah kesuswandan aku yang berlaku�akan kita dan akhirat, yang sudah ke-1-2, jidah yang sudah kesuswandan jadi kan, untuk beberapa kepengen luah, apa-apa yang sudah kebernegian tapi warak yang susah orang sendiri juga orang berkotong karena itu harus orang orang yang berkandang sampai itu masalahnya orang yang berkotong orang yang berbuka orang yang berpegatan, orang yang beribim larat orang yang suka tapi tangan orang yang suka tapi potongannya setiap saat di som larat macem-macem pokoknya orang yang aman ya itu yang penting kabel itu bukti rahmat Allah Masyarimah Mujali malah gampang ada di hari ini kue nak kepengen gampang syukur ngara kuburan terus jelok orang sakmona kuburan seandunya itu cita-cita ini muksyikok, kepengen uribmeneh jika kesempatan ngamal panggillah ali akmalu sholikan fima tarog tu menawa aku bisa ngamal sholah nah di pari uribmeneh memperbaiki apa yang zaman di dunia saya tinggal kue saya ini ternyata ijek u berarti kamu punya nikmat yang diingini para orang mati melalui Nabi Adam sampai sekarang sekarang ini nikmat uribmeneh orang yang mati itu cek siron cek presiden, cek menteri, cek apa saja orang tok tok di dunia itu yang mati cita-cita ini mau kepingin uribmeneh terus dandani kesalahan aku bisa ini uribmeneh karena jatuh kelompokan kan apa yang ada dua tapi kan dua karena itu nikmat yang digandungi orang yang mati berarti dia nikmat yang digandungi orang yang mati seluruh dunia karena itu saya sangat suka banget karena tadi orang paling mati orang yang mati cek 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 ini terus memperbaiki amal dan kita sekarang masih wujud berarti dia nikmat yang luar biasa sekarang ini mikirnya wajah dilatih dilatih syukur kalau itu kalau mereka di kantor ini termasuk di antara yang kalau pikiran wajah 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 atau sujud yang berarti perintah pertanyaan perintah saya melalui tujoris menerangi pengeram jadi kalau kecil, mau berkoror, harus melibu gue enak ya, tapi gue berbicara terus gue berbicara kalau kalian mengalami was-was kalau kalian balik, misalnya sujud kalau tidak ditompok pengirahan kalau tidak ditompok pengirahan, tidak ditompok malah senang tidak ditompok sujudnya pengirahan, kalau tidak ditompok kalau tidak ditompok, tidak ditompok kalau tidak ditompok, tidak ditompok kita coba, sudah melakukan sesuatu yang ditunggalkan, kita lesu terus makan itu benar, benar kan? bareng-bareng, seperti getung tadi berdizi enggak tapi tidak, tapi tidak, tapi sudah seharusnya di-evaluate kalau tidak, kamu sujud pengirahan, saya berbicara harus berbicara, saya berbicara saya berbicara, saya berbicara saya berbicara, saya berbicara saya berbicara, saya berbicara saya berbicara itu sedang, apa yang itu? sekarang, kita harus mengajari mereka can express ini, kita dosa perilemba טahal Isawa tidak ditembak saya tahu bukan iha boleh lutat kalo luar dia luar orang karena luar 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 irankan makanya klanten lantai pantes 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 misalnya saya di sujud sujud di tambah apa apakah sepertinya itu resolang dengan menurut sujud sudah ditemuan untuk mengutus wakum menar saat tidur bisa yuk bersyukur Karena aku jarang ibadah suwe-swewe Keseitannya pas-pasnya semangat Gak ada orang-orang tapi mutu Terus setan raradalah Aku juga dicawar Semua beli keseitannya Jadi itu ikhlas Jadi ikhlas itu ibadah Semalekah itu raradalah Karena ini rencanya ada Jadi al-ikhlas Sirron min asro Rila ta'rifuhul mala'ika Fatah tuberu Tapi ya wala ta'rifuhu syaitan Fatah li galu Ibadah ikhlas itu Dewi Allah sirron min asro Ibu hubungannya kaulaku Ibu rahasia hubunganku Ibu kaulaku Se-malaikat ya raradalah Mulanya ranyadat Malaikat menyatat gue Sholat maghrib Tolong raka'at Tapi gak nyatat Ikhlas itu gak raradalah Tapi setan ya raradalah Mulanya rasyongru Jadi konek ke ikhlas itu Langsung ke Allah Subhanahu Ada kata Yang sing sawangannya Sawangannya itu Sawangannya Uraan Tapi ditompok pengiraan Mereka Ngawur di mulang itu Mereka nganggep makhluk Urakan Ada uang Mulanya sopan Nganggep makhluk sopan Tapi gendit terima publik Berarti gendit terima publik Berarti nganggep makhluk itu Ben Sawangannya sopan Gendit transaksional Gendit terima publik Oke Yang saya nak nganggep makhluk itu Merkuk wali itu Fulia Surib Saya nak nganggep makhluk itu Yang harus pengiraan Orang mesti Sang kruh hati ini uang Tidak Saya ini ikhlas Ngajib itu ikhlas Sunan Rasul Cobaan Minyakan Ngomongnya hati-hati Dari kaya sunan Rasul Gak paling ganteng hati ini Ip Supaya diterima Oleh publik Mana ada ajaran Istam uang Kontransaksi Bikmah Bikmah Paham Ya tapi Saya nak capu Uang Biasa Biasa Cuma kita eling Rasa Biasa 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 itu hanya karena mempertahankan status kewarasannya kalau kamu kasih uang 1 juta tidak jawab 4 kalau ada HDI tidak jawab orang ini itu kewaras tidak kewaras kan ngomong kebenaran, nunggu dapat itu kewaras yang ngomong kamu tidak mengatakan Tuhan maka kamu tidak memasukkan saya ke surga kewarasannya kurang mengajar maka itu kurang mengajar kewarasannya tidak jawab, kewarasannya tidak kewarasannya 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 tidak kewarasannya maka kamu menyebabkan kewarasannya 2 tambah 2 berapa? kalau kamu memberi hadiah tidak, tidak jawab 4 kalau tidak, tidak jawab 5 kewarasannya ngomong kebenaran itu untuk mempertahankan kewarasannya kewarasannya karena uang tidak jawab 4 tidak jawab 4 tidak jawab 4 jadi ini tidak mengatakan pengirahan kalau tidak sujudkan aku penting kewarasannya lihat dulu kalau setelah sujud engkau memberi salat surga tidak jawab penting tapi setelah sujud tidak ada apa-apa banyak yaudah penting itu berarti hubungannya oleh orang kalau partai politik untung tidak untung ini waras kalau tak ulang berwaras kamu kok nabak gendeng ini tapi lumayan jodoh ngaji waras ya kalau perkembangan itu sukses sukses tidak ada wangi bodoh-bodoh ngulang ini lu yang merasa jodoh kalau nabak gendeng ini yang sering ngaji saya hanya lipat youtube lu dengar saya jadi saya ini ya jodoh suatu hari melihat hati ini sampai sampai senat jadi ya tapi munggu-munggu di Sepuro karena disini juga melakukan terapi tapi kopi tidak praktek gitu jadi dokter kalau tugas di Jogja kan pasien Jakartanya ditinggalkan kalau tugas di Jakarta pasien Jogja tapi kan bodoh ninggalkannya bukan karena demenang tapi tetap saya paham ya jadi saya ini ninggal pasien tapi ya untuk pasien yang insya Allah dokter ya gak pegang gak tahu saya sepokoknya lumayan lah sepokoknya jadi saya tidak ngobain ibadah mulanya saya ngomong dikauh miyakilun dikauh miyakilun dikauh miyakilun nah aku dari ini 2 tambah 2 4 nunggu hadiah berarti saya waras nunggu dapat obat kita jawab 4 itu mempertahankan kewarasan kita mempertahankan hakikatnya 2 dapak 2 memang makanya kalau kita mengatakan Allah Tuhan ya memang Allah hakikatnya Tuhan dan kita ingin waras dengan menuhankan Allah ya sudah kita ingin waras jadi kita ingin waras kita tidak tidak itu kita ingin waras yang ibadah tidak 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 jadi misalnya jiwa kita belum menerima tapi akal kita rasa kita menerima menerima karena Allah dawan balillah fa'abud wakum inasyahir nah itu ini 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 pasti menuruti nafsu sering kecewa tidak menuruti sering kecewa tidak menuruti tapi nafsu hidup ini luar biasa baru kita mengerti ayat-ayat ya Allah baru kita mengerti ayat-ayat ya Allah ini benar saya ingin aku senang misalnya mati suara aku senang mengerti ayat-ayat ayat-ayat ini misalnya misalnya kadung tua tapi terus ngebun rokok kenapa bayang nunggu saya ngabir anak-anak anak-anak senang misalnya mau oportunis yang penting mau disuarga tapi orang anak-anak ini ini kan anak-anak 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 ini itu jadi selesai saya lakukan variasi macam-macam saya saya ini saya 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 untuk terbaik saya kalau misalnya seminar bayar, mesti ketemu orang alim yaudara ini syukur terus bayar, terus untuk apa-apa, mesti seminar tasawuf kira-kira orang sembri, kalau mau jadi sosial libat orangnya, maksudnya biasa, misalnya, misalnya orang orangnya, kalau mau jadi ikhya jangan bawa 152 memiliki kemerdekatan yaudara tapi mungkin kalau orangnya, aku berpengalaman kalau kau banyak bayar, yaudara di sepertinya yaudara, istri suka orangnya, paham, cuma suka luar biasa kalau ini, saya sekalian berpengalaman saya inginkan orangnya, tidak inginkan saya banyak, saya juga tahu lainnya, kamu berpengalaman lagi itu rancang dan orang itu senang karena orang itu juga suka ngepotongan mobil ya kredit, beda motor tapi orang itu kan senang karena saya paham kalau jalan-jalan saya paham kalau orang itu yang orang itu saya tidak menginginkan karena ini menampilkan tidak apa-apa sementara itu saya anggapnya nikmatinya orang kok sombong-sombongan nikmatinya paham paham aku yang harusnya gampang syukur karena Allah itu Allah sembah nah ini suaninya membahkutuani maka syukur ini yang mengawal kita nikmati ibadah sampai mati tapi kayaknya ada syukur bahaya aku tarik wangi Tuhan ya rati duwe ngelom mulai mempertimbangkan tinggal Tuhan seperti gunung kawi ya paham ya maka syukur bukanlah orang yang berharap semuanya tidak berhubungan yang penting itu iman ibadah dengan rasa berharap lebih baik karena hubungannya hubungan cinta hubungan mahabbat tidak boleh dengan hubungan ketakutan berharap berharap itu berharap kalau ibadah itu itu ibadah itu profesi profesinya ibadah itu jadi saya jadi ibadah itu tugasnya harusnya berprofesi sebagai ibadah berarti saya orang penganggur 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 tapi kalau saya rektor lah profesor lah itu kamu balik kondang lah tapi tidak ada orang itu itu orang-orang penganggur orang penganggur sampai musa nanti ada ada aku lagi kira musa nanti hal ibadah sirvan ibadah itu profesi ada ada di sini penganggur sembron ibadah itu artinya agar ibadah berarti tidak penganggur sampai kami orang tidak sembron ibadah itu kirfah kirfah itu apa profesi pekerjaan bisa bisa paham apa ibadah itu ibadah itu kan pekerjaan biasanya butuh toko seharusnya butuh seharusnya butuh seharusnya butuh seharusnya butuh tempat pemajangan itu al-kholwatu itu hubungan kholwa hubungan persepen di Allah edukkan kita seharusnya butuh toko ibadah itu mau ada satu siri itu dari rahasia sama Allah s.a.w.t seharusnya s.a.w.t misalnya saya misalnya saya 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 kamu sangat 样 oleh aku glang rumah 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 misalnya kalau sekolah-kolah kan kecelok kiai kecelok kiai ya kecelok ngalim, gus, macem-macem tapi kalau nah pas hubungan dengan Allah pasti jenang negeri kolo alim tapi mesti ada tugas tugasnya mulang, alhamdulillah pasti kolo sakit mulang jenang nyelok wong-wong jenang tegir minggang kolo gus, kapaul cabak gus dipantesnya cabak gus itu jenang dibunyi 1,9 ini jenangnya muhaz dah dah susir tapi dibalian oleh Allah jadi tambah taqwa, tambah seneng orang pemalang ini jenangnya muhaz dah susir wah itu setan amok paham ya kan, itu jadi kandun naf paham ya tadi paham ya, jadi misalnya kue kecelok profesor atau kecelok presiden jadi jenang, virgul presiden otoritas kolo luas, eh saat luasnya otoritas kolo, ya saat luasnya kolo ngembangkan kebenang orang pemalang ini, jadi presiden katanya nomor satu seindonisa kok gajinya tinggi BUMN syarab ya kududilara ini kududilubatno presiden ini nah cara berpikir seperti itu paham ya, kodok misalnya ada wong alim cara bujari kudarani wong alim kudukuli ngunung-ngunertok orang ada penghormatan ku kududilubatno mestinya muhaz dah satu sirinya ada seperti itu namanya muhaz dah satu sir ma'awwaw rahasia kamu itu selalu ma'awwaw kududilara ini karena aku mau ngembangkan keren, ngarep ngomong gini tapi para pengirang cara berpikir kududilu matur ngembang kudilu hubungan di jamaah Jogja apa yang merangkan hukumnya ngembangkan merangkan halal haram hukumnya ngembangkan matur ngembangkan kudilu jagungan di uang yukcum bakas orang paling ngayus apa, yang suaranya paling api kayak apa hinanya kita bakas makhluk matur ngembangkan kudilu bakas hukum halal haram itu ibadah muhaz dah satu siri ma'awwaw semua sirinya ma'awwaw diseputulillah semuanya nomor si jidunya itu semua yang ini yang ini itu makhluk-makhluk kudilu orang-orang ini itu hubungannya kudilu kudilu wawaw jadi ibadah itu pake guguluh mulut mau ada satu sirri maha wahi sholat ahad ini dilatih kan? dilatih, dilatih gak ada sekolahnya dilatih, kulahlah ini latih tapi kan lulus, seolah latihnya terus gue latihnya, ada ujiannya apa? ya Allah, ya Allah, gue di sepura pengeran terus, gue serah kena disifat terus makanya beneran takut, bener maksudnya, mau resikos anot, ya anot apa? salah anot alim ya anot bener ya anot apa? anot apa ya anot apa ya, ya bagus banget ngaji gua kita, aku ya gua kita anot penampilan, apa? sepura pengeran Yesus, gue jeneng anis tuh, gue jeneng anis, gue mau ada satu sirri apa? maaf, dan lah ini jeneng anse, gue juga enggak ngaji, kita ini, kita ini neng bumi Allah, tema kita bakas Allah kan jelah-elah iwang, misalnya ini bumi Allah jelah, ini kerajaan Allah jelah terus gue neng bumi Allah bakas, amin duwet, wadu antok, pangkat, wong neng bumi Allah apa, 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 sena terkait, apa, itu sopan lahwan muniku, itu sopan tak buatin so, mesti ini neng bumi Allah, kerajaan Allah, tubuh kita fasilitas dari Allah, rizki kita dari Allah, harusnya semua temanya tentang hukum-hukumnya, atau nikmat nikmatik Allah kita khas, dan nurit itu pantes, itu pas buruh, ala Allah, lalakum, musik, mungkin akan jadi uang-uang, jadi itu yang lain-lain yang mati orang kemalam bakas masuk, kandikati presiden Amerika orang terkuat di dunia, orang terkuat di Indonesia mana ada manusia terkuat, apa setelah terkuat mereka enggak mati, waya mati ya mati, ciri khas utap, ciri khas orang kuat itu bisa menolak musibah, nyatanya waya mati ya waya lengser ya, kuahnya dimana coba? toh kita yang milih, yang dipilih sama yang milih itu kuat mana? kuat yang milih tapi berdarahnya rakyat kuat, hutangnya agak, durai soalnya Allah, ya Allah, apodapodani hati manusia kuat itu subyektif dan enggak ada titik temunya, sing hake kote kuat, ya Allah al-kawiyul asis, Allah bener bener-bener kuat, sing lah yang enggak pernah terkalah, itu jenis maka me maka me ibadai khirfah waha natuha al-kawiyulah bangedukanuha muha dasatus sirri ma'awwa warak suma liyati biaya dunyanin waw warak suma liyati pokok dunyanin ibadah itu takwa itu takwa itu modal utama ibadah itu takwa kalau, kalau mergawe kan modal dasarnya itu modal uang yang ibadah itu takwa itu hal itu ibadah itu kesewati dasar keadaan ibadah usia natu nafsu itu naksu 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 berarti orang bingung itu orang tenangan belajar itu orang ngagur berarti kegiatan jadi ulama-ulama disini nanggap dunia gue udah sepe jadi orang dunia gue ditolak dia umat kok ada orang haji ada orang haji, kok ada orang haji ada orang haji, kok ada orang haji ini ngaji demi pengiran itu, orang haji aneh aneh, orang pengiran itu tukar itu sembrona itu malah enak berikan apa, tapi aneh kekakakak malah kagalan, aduh-aduh orang jutsi aduh, aduh, ya orang kagalan aku lho kembes, mulai untuk sarang jam A tinggin ngantos jam 4 muntahal tang kudus dan gue deh, viet gulung di menorong pada jamaran jam 4 itu saya masih di kudus jam 5 travel saya itu jam 5 dari pagi terus ke pagi jam 5 nanti travel kesini ya saya ada, rumah-rumah ini serah perlu ditatoknya makin istri jadi saja maksavi karena Gue memberi gue juga bunga dulu aku langsung tidak mencerta nabuk deluk itu halus tapi kok mau di dalam tapi juga aku lihat kadang manusia aku beli uang api itu nanti aku api uang yang di dalam aku tidak seorang sinawang api KB, aku selalu aku kadang milih akrab di uang yang di pengiran di desain rio kerasa yang ngerasak aku sampai takut utang, bareng rauh yang bermaksud akrab takutani rauh yang aku nyekal itu sama wakar itu dideluk goblok goblok aja dicekel cekel ya perih gimana? samsapi gue yang pantesnya ditekel ya ditekel ya ditekel ya tapi aku pantesnya ditekel ya ya tak tak kok ya pak ini jenisnya ditekel ya ditekel ya ditekel ya ditekel ya ditekel ya ini mulai ngaji ditekel ya bener nah kita ini kadang berubian ngelola umat ini ditekel ya ditekel ya ditekel ya ditekel ya ayo jajal umat itu yang gujini rayulah ya ya baturi aku turun aku mpungnya ya waduh 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 itu kan ngerm sepuluhnya gujini lho rata itu ngamalnya gampang artinya barang api kan pas gujini harparus ngelanang turun ngomak pas ngelanang itu kan masalah dan saya merasa gua nanggol mulai gua lho rata waduh 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 atau intako laila rafi nah papad masih bagus intako laila rafiqlala nipo ketika erasihidina omar jadi amirul mu'miin terus setiap ada tamu dari koren koren itu kampung helvikum uwais alkorno apa diantara kalian ada uwais alkorno lama lama saking mangkli hadirin sering ada ada pertanyaan gitu dari seorang presiden sesuai tako lima gaya amirul mu'minin kenapa dengan dia dia itu wali nyawa gini gini karena di kampungnya dia dia itu dia itu sarang jumatan dia itu makan itu dari kolonco dari bidik-bidik semacam kolonco kerayin indonesi kotoran apa apa jenis yang dibuat tempat sampah tempat sampah tempat tempat sampah 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 nah ini jadi wali kutub terbaik di Tahap Bebe ini kaç ibu tempat himbut ini misalnya di beras lagi loh, tapi jodh itu berang-anggara jadi wali tetap, rugi nih rugi rugi, gak salah gagal jadi wali kalau gitu, paling wali neka itu mesti yang di anak beda ya kalau aku lawan itu kalau anak asing di anak beda gak ke wali wali neka dia itu amalan yang nyatakan dia itu gak berani punya uang atau beras, atau apa saja yang menjadikan potensi dihisap, misalnya gini dia itu enggak diberas lagi loh demi itu tidak ada kalau dua-duanya karek satu-duanya tidak ada, alasannya besti saya gak ikut tanggung jawab dan gak mau menerima hisap nanti kalau ada orang kelaparan jenanya nyalakan pulang, kalau diberas kok ada orang jadi tidak ada, bensok-bensok ada kena hisap ada yang melarakan orang pakai beras, kalau ada dua jadinya tidak ada, akhirnya tidak ada nah akhirnya dia ini yang rawani diklambi lor khawatirnya tidak diklambi lor kalau ada orang mereka kelar tubuh diklambi, sementara dia ini diklambi saya itu harus akhirnya akhirnya apa, kalau pas jumatan kok pas ikut naji itu ada jumatan maka dia pikirannya semua orang yang mau menerima gak mau memangani, barang yang diperebutkan gagangan salah jatuh halalu sesuatu yang diperebutkan tapi gak harus untuk dapak kalau menerima artinya yang punya saja yang punya saja ingin membuang ini pasti salah mau jadi diri, tak duluan balik ya ini kan jadi orang sholera perlu diri mau penting seneng orang sholera perlu diri sholera ini tidak perlu diri diri sholera sih sudah tahu ke abu bakar nah itu diri tapi sudah sih kodohan ini gak sih kita ngidolakan abu bakar yang ngamal dengan nabi karena itu tidak sih kalau umur-umur yang sama ini ya ngamalnya bukakannya nabi ke mil lihat gak ngorak ini kalau nanti ngitung saudara si dinar perangka buka itu sekitar 16 mil apa orang ini? sewu dinar sewu dinar, yang dinar itu sewu dinar padahal saat dinar 4,2 gram berarti kalau sewu dinar sekitar nanggapnya 4 ribu gram 4 ribu gram kok gaya 500 sewu itu 2 miliar pokoknya mau lihat ya nyumbangnya usman yang pernah begitu itu yang rupa emas belum jarang, belum tahu itu seribu dinar 1 dinar itu 4,2 gram apa yang menangnya? berarti nanti berarti nanti nabi ada 1 juta orang di utama apa yang niru ini? oh niru ini sudah bergerak milih biar makan ayo milih kalau niru abu bakar sudah bergerak, kalau niru bersantar ini makan itu ini sampai niru aku sudah bergerak, ayo jadi diri sendiri berani berani jadi diri sendiri hebat berani jadi diri sendiri singkat dia itu ilmunya gitu pokoknya gak boleh atau gak berani punya barang yang nanti menjadi alasan yang nanti menjadi alasan Allah jadi persis kancik nabi kancik nabi itu anggar galuh ada sehari, ada duit sehari, ada duit sehari sehari, tidak ada duit tidak ada duit jadi aku tidak akhirnya bila akhirnya niru nabi jadi niru nabi bagian itu kan ada duit ayo aku ingin niru ini nabi itu sendiri gak salah tapi nabi gak berani nyimpen dinar kayak wani niru niru sehari nabi jingkram kalau jingkram, nabi wapal koran ayo nak wani kalau ini sering dibantah anda ini kiai tidak jingkram tapi aku wapal koran tapi wapal koran ini yang akan kita kita lalu kita lalu kita 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 inginkan kita 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 akhirnya singkat cerita, wasalkarni dilakopi khairul kurun wasalkarni oleh Ibnu Hayyan, kalau saya mau jadi Ibnu Hikban, saya akan keyakinan kalau Ibnu Hayyan saya akan dititik, saya harus dititik itu seseorang yang tahu hadis tentang fadu ilu wasalkarni saya akan dititik, saya akan dititik, saya akan dititik, saya akan dititik Ibnu Hayyan itu mengerti fadu ilu wasalkarni, terus dikulik dikulik, itu tidak ketemu, itu hari-hari tidak ketemu ketika ketemu itu menemukan sungai Dajla, makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang yaman, tapi lama-lama hidup di kawasan Irak betulnya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajla, Dajla itu sungai yang dimana Irak ini itu, mau kelaminnya sitok, pas berduh wudhu, senangannya wudhu, senangannya pakai pakar dari wudhu, dia ini dari wudhu terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, entah wasalkarni apakah kamu wasalkarni, terus jawabnya, apakah kamu Ibnu Hayyan iya, kok kamu tahu nama saya aja deh, terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang padahal itu wasalkarni tenang, maksudnya nah palsu kan gak mukha syafa nah kawai kan gak mukha syafa, ini sampai mukha syafa itu berarti asli masyur itu kemudian saya ajak salaman iya coba diru, nah aku niru oleh kemudian saya ajak salaman dia menolak dia menolak saya ajak nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat salaman itu sunat, saya sepakat salaman itu sunat, tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya tidak, jangan masyur itu abduh bin masyur itu kalau di daerah dicucuk itu tidak mau, ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak tapi kamu hina jelatan ditabek, wafid natanit makhub yang di daerah, nyucuk itu yang dicucuk, tidak rasal jawabat ini sehingga ada ulama yang menghindari salaman, tapi ya kadang-kadang salaman, makanya itu orang itu ngaji misalnya seperti yang di daerah ada di daerah, ada di daerah, nyucuk tidak ada di daerah, makanya ada yang di daerah, makanya ada ulama yang di ases tapi ya tetap kita ngatakan salaman itu selagi tidak melahirkan fit, makanya ngaji ucuk sama salaman usuhnya, nguram elu sepi ajimu lagi pirang wacalton itu jenis orang yang cara berpikir kayak abduh bin masyur jadi, orang terlalu terhutman itu sing anot ino, sing dinotrawan ucuk masyur makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa bahwa ini kadang salaman, kadang buatan babak, kadang kalau sandri salaman, kadang yang buatan karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, nyucuk terus sing sitok an arakua ini catatan tajak salaman, beliau gak apa terus ingin hanya tanya saya beri ijazah jawabnya yang lucu saya sudah mencari saya sudah mencari salat jamaah saya sudah mencari saya sudah mencari konsensus dengan yang kalau saya sudah mencari konsensus jadi mereka sudah mencari konsensus saya tidak tahu itu saya Rakyankan kuat nih Dua malamu berat ya Buat singkat cerita, si Gina Umar pada akhirnya ketemu Ketemu terus Ya Uwais Alkorni Istafil Lana poh Kita-kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita Uwais Alkorni nomboran terus Gak gelom, gak gelom, gelom Akhirnya Umar gak gua kertuas Si ngomong panahku itu semuanya kan jena Terus Uwais Alkorni nomboran Uwais Alkorni nomboran Uwais Alkorni nomboran Ya itu menjadi pepatah di dunia Tasahub Banyak Umar yang masyur ternyata ada barokahnya Masyur Dulu ketika Mbak Bisri terkenal Itu ada Ki Alim di Rembangahnya Ki Mabri Dulu ketika Mbak Imam sekarang terkenal ada Masyur Itu mesti ada Ada Ulama Masyur Ada Ulama Masyur Dulu ketika Imam Shafi'i terkenal Ada namanya Syaikan Arroi yang gak terkenal Dulu itu biasa Orang terkenal kerjasama yang dengar yang tidak Sama-sama Alim tapi sama-sama Alim Itu Uwais Alkorni Sehingga dia gak mungkin kena hisap Jadi dua itu gak ada beras Dan ada yang beras Beras itu gak ada beras Dan kalau malam itu gak ada orang diberas Dia gak ada yang beras Jadi berapa? Oh berapa? Berasa pinta lagi Berasa pinta lagi Ya tapi gak usah terus Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Dari Rasulullah Dari ini Dari Rasulullah Dari ini Dari ini Yang Soleh 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 Dan Jaya Lagi-lagi Dari ini Orang Tenggudang Karena tadi Ada syariatnya Bersingbo keingrasungkan Kuala itu Seki Walaupun Kuala itu Kuala itu Kuala ini Termasuk Masyulullah Kuala ini dulu nih Bapak lu, tapi karena orang yang ngajikan untuk dikeimangan ada asing ragu Mbak Dula ini yang keimangan sama dia, terus dia mau diganteng, bijak di gudang yang Mbak Dula ini kalau ngisor nganti atap, uberaskan kok kok khawatir, kok kenteng apa? laku itu sepintas setengah, raksasa penuh ya kan kramat itu bertahap tajamin tren ku nahe sube karena kentengnya itu, gak kerta Pak Tua saya kira tapi ada alamatnya jadi ada harapan kalau nyatanya belum rumah Tua kaki, jadi ada trennya jadi semuanya itu bil ilmi Uwes Alkorni seperti itu ya ada ilmunya, dia takut dihisam karena ada orang kelaparan, yang dia saat itu punya tapi yang kaya Abu Bakar, Umar, yang diberi alasan ya Academy tanda, aku yang ada, dia ada juga yang sama itu juga yang sama sama sampai kalau dikira suhu, kan gua guduk di Indonesia karena kumatnya termasuk amalku lalu, jadi lagi kutiru aku mau ke 2 pukul, jadi kutiru aku gak ada yang tuker mereka harus satu lagi, seorang tukeru jadi perasaanku pun kemurut saya berkutir, hahhah berkutir, bertukeru saya ada akan di sini, tapi ada yang tukeru mereka ke saya tukeru, satu lagi yang tukeru selesai kan dia berdua enggak usah kemudian kita berdua kita berdua ketawa ke almu yang wali hahaha jadi kalau menyeke orang ke sana itu dunia pun jadi kebanyakan kalau itu Nabi yang pandu keiru saudara, maka nabi-nabi saudara yang disana, itu saja nanti Terima kasih.